Intro Saat hendak diamankan warga, pria berusia 36 tahun itu dalam keadaan tidak berbusana dan menunjukkan perilaku seperti mengalami gangguan jiwa. Saat ringkus warga dan petugas keamanan perumahan, pria itu diduga baru saja menikah istrinya sendiri dengan pisau dapur. Petugas keamanan dan beberapa warga yang mencoba masuk ke dalam rumah mendapati kondisi kamar yang berada di lantai dua berlumuran darah. Sang istri yang diketahui bernama Siska Melani menemukan dalam keadaan menutis. Dari luka-lukanya diduga korban ditikam berkali-kali. Korban langsung dievakuasi warga ke rumah sakit. Kejadian berawal ketiga petugas keamanan perumahan yang berada di kawasan Pakujaya, Serpong, Utara, Tangerang, Selatan mendapat laporan warga terdengar keributan di salah satu rumah yang dikontrak pasangan suami istri itu. Belum diketahui kronologis kejadian karena saat petugas keamanan dan warga tiba, sang suami ditemukan dalam keadaan telanjang di luar rumah sambil menggenggam pisau dapur berlumur darah. Sementara istrinya ditemukan bersimbah darah di dalam kamar lantai dua rumah. Warga kemudian menyerahkan sang suami ke Polsek, Serpong, Tangerang, Selatan.